Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Hari ini Rabu. Saya sudah ada di depan loket Medan Jaya Cikokol ya teman-teman. Infonya dari petugas loket tadi, saya sudah ke dalam. Tewa tidak ada dari loket Cikokol, tapi dari loket Sililitan lumayan. Dan bus yang akan berangkat hari ini, saya juga belum tahu ya. Katanya sih bus cadangan. Kita lihat aja nanti bus yang mana ya. Nah, karena hari ini infonya dari loket Sikokol ini tidak ada sewa, saya nunggu aja di keluar exit tol Tangerang ya. Nanti kita ikutin busnya dari belakang sampai ke agus Sikokol ini. Tetap nanti dia berhenti di sini. Ini cuma checkpoint untuk berat jalan, seperti itu teman-teman. Oke. Taksisakan saja videonya perangkatan Medan Jaya dari agen Cikokol menuju Medan ya. Terima kasih terserah hatiannya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Oke. Mari kita... Nah, sebelum kita hunting bus Medan Jaya, mari kita lihat dulu dan kita berikan dulu informasi kepada penonton setia ini loket Medan Jaya Tangerang. Ada tepatnya di jalan MH Tamrim, Ruko Mahkotamas, nomor 2, sebelah Alpamart ya. Kalau dari jalan memang nggak kelihatan. Karena ketutupan pohon dan ketutupan banner Alpamart. Jadi yang berangkat tiap hari ada, teman-teman. Satu unit dengan fasilitas aset toilet seat 22. Total bangkunya 41 seat ya. Yang mau pesan tiket, boleh pesan tiket di loket Cikokol. Yang sekitaran Cikokol, Tangerang. Oke, teman-teman. Ini dia nomor telponnya ya. Pasal 21-554-3086. Pasal 21-7028-7745. HP-nya atau WH-0821-2348-8857. Jadi buat teman-teman yang mau nelfon, telponlah di jam kerja. Citar jam 8 sampai jam 2 sore. Seperti itu, teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu, mau lihat video lengkapnya, mari lihat di channel itu Pak Jojo Rekord. Like, comment, share, dan subscribe. Kita review sedikit. Nah ini, di dalam loketnya aman-nyaman, adem, bersih. Toiletnya ada di belakang sana ya. Nah, untuk reparasi tiket itu ada di situ, sama Ibu Ida namanya. Nah, nanti dia busnya datang dari arah sana ya, teman-teman ya. Jadi, exit tolnya sebelum galos atau pembensin itu. Sekarang udah setengah satu siang, kurasa abisnya udah di tol ini. Tadi sih jam 12.00 cepat, udah start dari agensi Lilitan. Penasaran ini, bis Medan Jaya yang mana nih yang berangkat hari ini. Oke, kita tunggu aja ya, teman-teman. Terus saksikan video saya tentang perangkatan bis Medan Jaya dari loket di Kopor. Harapan Jaya. Sinar Jaya. Wah, ini udah mulai nih Jaya-Jaya semua nih yang keluar. Mudah-mudahan abis ini Medan Jaya. Sudi, Rotung, Gajaya. Nah, ini udah Jaya-Jaya yang ketiga nih. Udah jam 1.00 pas. Bus Medan Jaya belum juga tiba di Tikokol Tangerang. Dari jam setengah satu saya nungguin di exit tol Tikokol ini ya. Tiba-tiba ya. Kita tetap sabar menunggu sampai busnya datang. Nanti kita hunting dari belakang. Nah, hampir jam 2.00 busnya tiba, teman-teman. Kita ikutin ya. Jadi, sepertinya itu tadi Naila 01 ya, teman-teman ya. Naila 01.00. Ini dia cadangan. Jerap ya, jerap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suara mesinnya sangar Ya betul, Naila 01 Dulu sih ini pemain Jakarta juga teman-teman Cuman udah adalah setahun kira-kira dia gak nge-trip Jakarta Sekarang nge-trip Jakarta lagi Ya mungkin karena bus baru SR2 yang 75-50 ya Bang Awar belum jalan Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi dia bodinya legasi SR1 yang lama ya Sekali-kalinya dia isi tandangan dari Cikokol gak ada sewa Agak terlambat dia ya Sampai di Cikokol Hampir jam 2 ini teman-teman Dulu waktu trip repot saya sama Bang Pohan Pulangnya dari Medan ke sini juga saya naikin nih teman-teman Ini bus ini bekas bus Siliwangi Antarmusa atau Sun Bangkunya masih ada label Sun Jadi yang saya bilang puter balik di Tang Siti ini lah ya teman-teman ya Nah ini dia ikon Tang Rang Kota Jam Gede Jasa Nah Tang Rang Siti itu di itu Sebelah sana Nah ini belakangnya Taman Portrait ini Jadi bus ini belum air suspension ya Jadi kalau ada jalan berlombang Atau bergelombang dia harus hati-hati Beda dengan bus yang baru Satu yang saya ingat dulu naikin bus ini Kalau ujan Wah Wipernya bunyi di ketengdata Gak tau sekarang Terus dia berhenti di daerah Manetelahat Gak tau Itu beli burian Pas musim burian Sekarang-sekarangnya Nah udah mendekati loket Cikokol Setelah loket Lorena dan full R&B Laku sennya buram ya Nah dihalangin sama taksi blooper Oh ada penumpangnya Baru datang kali Oh ada penumpangnya Satu orang tuh Baru datang berarti nih penumpangnya Jadi inilah bus medanjaya yang berangkat hari ini ya teman-teman ya Lumayan lah ada satu penumpang Ya penumpangnya sedikit teman-teman Kalau saya lihat dari luar ini ya kira-kira ada 13 orang lah itu Tuh ada satu tadi Salah jalan Salah jalan Loh Salah keluar tol apa bang Tadi tolnya macet Oh Ini dengan bapak siapa pak Panasetion Wih mantap Bang Chandra masih disana bang Ada Ada Lama kali busnya ya Jadi ini nyerap berapa trip ini pak Belum tahu ya Nah ini baju jari Bang Deddy nih Kiri khas ini Oke dia berangkat Kita doakan bus medanjaya ini sampai ke kota medan dengan selamat ya Tidak ada trouble tidak ada halangan apapun di jalan Oke Apabila informasi hari ini bermanfaat Silahkan di subscribe Like Dan share video ini Atas perhatiannya Moh Terima kasih banyak Apabila ada salah satu kata dan salah atau kurang informasi Harap dimaklumin ya Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih